selamat menikmati 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 pertanyaan selamat menikmati 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 itu sih, yang kedua ya berikhtiar, jadi maksudnya berikhtiarannya dalam artian kita bikin kayak bikin sesuatu, terus dikirim-kirimin ke teman-teman WO yang kita kenal, dan lain-lain lah ya, termasuk kita ikut pameran juga, itu maksudnya ikhtiar yang normal ya, yang biasa dilakukan oleh para musis, para owner atau founder musik jadi kayaknya gak mungkin deh kalau empaunya bikin musik, tapi dia gak merajut kayak empaunya bikin kerja sama-sama WO, atau nge-chat WO, atau para penovenor yang lain, gak mungkin deh gak mungkin bisa maju, maksudnya gak bisa bertahan gitu, salah satunya teman-teman, benar berarti silaturahim itu penting banget buat ngebuka risiko betul, berarti silaturahminya yang penting ya, salah satu semua itu silaturahim lah ya, bentuknya kerjasama, nge-chat, atau apapun kan namanya silaturahim, karena sebenarnya gini, kalau WO itu selain daripada yang saya tahu ya selama saya, ya selama saya sampai di Tiki juga, saya masih berkontribusi lah di Sambi selain daripada musik, apa namanya, kualitas musik tapi tetap silaturahimnya harus tetap dijaga ternyata aman, tetap yakinan dan kejadian sekali kan, pokoknya kayak WO itu, umpamanya udah kerjasama, tapi kita tuh gak ada silaturahim, tiba-tiba si WO teh umpamanya ya, tiba-tiba WO tuh udah pakai musik lain, yang notabenya mungkin mereka lebih deket secara silaturahim maksudnya, main kek, kongkow kek, gitu dan lain-lain mungkin pindah entertainment kayak gitu juga mungkin ada berbagai faktor memang misalkan, mungkin dari penawarannya mungkin lebih menarik ya mungkin gitu ya soalnya emang dari kita pas pertama bikin Sami sama istri juga yang bertahan sampai sekarang gak sebanyak dulu sih sebetulnya tapi yang sekarang emang loyal gitu, alhamdulillahnya cuman perpindah dengan berbagai alasan sih salah satunya mungkin penawaran dari yang lain mungkin lebih logis-logis lah itu kalau itu lebih ke teori ekonomi lah ya ya cara kita berjualan kalau itu sih kayaknya diserahkan ke kreativitas masing-masing owner deh dan timnya gitu kalau untuk kayak maksudnya mereka kan punya hak nih buat penawaran berapapun harganya yang ya notabene itu rahasia mereka juga tapi sebenarnya kalau di prinsip ekonomi kayak gini kan gak semua barang yang unteng ya maaf ini bukan mengatakan siapapun ada dua barang yang satu yang yang notabene dua-duanya harganya beda nih yang satu mahal yang satu agak sedikit tidak semahal yang pertama gitu tapi itu kembali lagi caranya dia berdagang gitu caranya dia marketing gitu bagaimana supaya klien itu milih kita WO itu milih kerjasama-sama kita itu kembali lagi ke orang yang apa namanya ya orang yang itu gitu orang yang ya ya maksudnya marketingnya lah gitu marketing dari timnya berarti komunikasi ya ya betul karena kita kan sami namanya gini Kang Kiki saya Kang Kiki saya sama Tdwi itu kan ya saya sama Kang Kiki kan lebih ke ya marketingnya lah gitu ya kalau Tdwi kan ada di dapurnya gitu dapurnya sami gitu berarti kan maksudnya semua tim itu harus punya jiwa marketingnya juga kalau mau jadi pembisnis di dunia ini gitu loh di apa namanya apa namanya ya ya di bisnis ini gitu di bisnis musik ini kalau umpamanya tidak ada yang berjiwa seperti itu kayaknya kemungkinan untuk ngejualnya bakal agak sedikit terhambat karena itu penting banget soalnya kayak banyak kan kayak di IG kita kan punya job dari IG yang tapi nya orangnya tiba-tiba nge-DM kan ratusan ya bener gak sih dulu ratusan sekarang ribuan sekarang jadi puluhan ribu alhamdulillah ya maksudnya gini maksudnya gini kalau caranya kita nge-chat nih jadi kayak maaf ini dengan sami musik entertainment Kang boleh minta press listnya gak pokoknya kayak gitu rata-rata kan kayak gitu ya langsung to the point pengantin gitu tiba-tiba kita sodorin aja press list tanpa ada basa-basi apapun pokoknya kayak kirim aja press list gitu nah kemungkinan besar untuk goalsnya atau untuk tidak ada itu kemungkinan besar gak akan gak akan semudah itu gitu pasti ada ada effort lain kayak teh buat kapan pernikahannya kalau boleh tahu ini dengan siapa ada semacam pendekatan itu dan itu touch banget gitulah kalau ke pengantin itu ada kayak eh ini entertainment beda ini ya jadi gak bukakin dapur marketing gak kenalan ya gak apa-apa gak apa-apa jadi kalau bisa diambil dari obrolan ini berarti komunikasi ya kalau kata saya sih kalau kata saya bisnis musik ini selain yang paling utama dari segala utama itu adalah komunikasi tetap sih betul kalau pengen kalau pengen maksudnya kalau pengen survive lah gitu ya pengen settle atau pengen punya rencana bertahan sampai bertahun-tahun gitu kayaknya tanpa komunikasi gak akan bisa gak akan bisa maju deh kemungkinan besar ya kemungkinan besar ya ini ada ini nih ada alfat kayaknya udah pergi lagi berusnya terus ini ada Pak Dosen nih Endri Johan ini Pak Dosen lagi ngajar tapi Riet menurut jadi hiburan dulu lah ke Instagramnya oke oke Bapak Dosen Bapak Alfat nah sekarang emang sekarang kan jualan apa sekarang dari musik saya konsernya di fashion konsernya di baju dan pakaian lah tapi di marketplace lah kayak di Lazada Shopee dan lain-lain dan alhamdulillah gara-gara ini saya mau berhenti dari musik gak bercana-bercana tapi emang emang si jualan kalau menurut saya ya mau jualan itu jasa mau jualan itu barang kayaknya untuk cara mirip ya sama ya cara marketingnya gitu ada sekemiripan yaitu komunikasi tadi Bang jadi maksudnya gini kalau saya kasih tau ya dari pengalaman nih maaf kalau salah ujung tombak dari dagang atau muamalah itu adalah komunikasi kata saya dibanding maksudnya penawaran barangnya yang bagus barangnya kan kalau barang itu kan objek ya maksudnya objeknya dalam artian ini sami sama saya dagang baju itu kan sama-sama objeknya maksudnya yang dijualnya sami kalau saya kan pakaian gitu tapi caranya caranya itu adalah berkomunikasi itu maksudnya cara ngejualnya itu paling utama kata saya caranya berkomunikasi walaupun sekarang komunikasinya gak maksudnya gak verbal gini ya tapi di chat lah gitu kalau di marketplace kayak gini Kak ada barang ini berapa Kak kalau cuma dikasih tau 20 ribu Kak udah kemungkinan goalsnya atau terjualnya itu kecil gitu tapi kalau pagi Kak selamat datang di toko kami ini banyak penawaran loh Kak blablabla macam-macam lah tekniknya ramai yang lebih ramai lebih lebih ramai yang ngechat tapi belinya emang biasa-biasa aja sih ya maksudnya gini Mang kalau dagang itu prinsipnya kita tawarin produk kita dengan sebaik-baiknya tapi akhirnya kan mereka yang memutuskan gitu loh pembeli yang memutuskan gitu jadi kalau tapi setidaknya dengan ngerajut komunikasi yang baik mereka kan jadi tersugesti untuk membeli barang kita gitu loh kayak yang namanya gini nih salah satu contoh sami musik sama apalah gitu ya kalau maunya ujung tombak marketingnya ini maksudnya sami lebih menarik dalam arti yang sami lebih lebih apa lebih lebih santai terus lebih apa ya kayak yuk macem-macem lah kayak halo tete buat kapan teh nikahnya dan lain-lain macam-macem gitu gak sekedar hanya ngasih press list beres kemungkinan besar si klien itu ya maksudnya nanti kita ceritain lagi maksudnya faktornya selain komunikasi itu ada apa aja ya tapi awalnya itu kayaknya dari situ dulu deh baru nanti kan boleh liat video gak nah baru ada alat kedua untuk penjualan berarti kita harus punya video yang bagus dengan kualitas audio yang bagus terus dengan ya maksudnya teh itu kalau itu lebih ke alat tools kalau dijualan itu alat toolsnya kalau saya apa namanya baju nih saya punya punya produk yang apa yang beda dengan yang lain nih yang bisa saya tawarkan ke penjual eh ke pembeli biar pembeli itu tertarik ke barang kita walaupun sebenarnya banyak nih kayak baju ini quad play nih ini pasti yang jual baju quad play ini kan banyak nih ceritanya kalau di marketplace ya ada ribuan ada ribu gitu tapi kenapa saya tawarkan baju ini biar mereka biar mereka itu karena ada apa sih di baju ini yang beda sama yang lain mungkin sablonnya lebih tebel bahannya lebih tebel atau apapun lah ya mungkin sami juga dulu setahu saya sih punya satu karakter yang mungkin berbeda dengan orang lain setahu saya emang gak tau sampai sekarang seperti ini masih seperti ini atau enggak sami itu kan apa ya namanya penyanyinya itu gak boleh gak pakai kerudung ya ya betul salah satu salah satu ini 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 saya tanya balik kenapa Kang Giki memutuskan itu penyanyi sami itu harus berkerudung atau enggak malahan maksudnya jadi satu ciri khas bahwa di video sami semuanya rata-rata gak pakai kerudung maksudnya pakai kerudung penyanyinya nih ini kenapa kenapa maksudnya Kang Giki memutus ini pure keputusan Kang Giki ya jadi emang kerudung ini tuh ada perasa apa ya jadi berbagai pertimbangan sih emang pas tahun 2017an gitu ya kalau gak salah emang jarang yang pakai kerudung ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang pakai kerudung tuh padahal suaranya bagus-bagus orang tuh kayak enggan gitu memakai justru kalau di sami sendiri kita pakai kerudung karena kalau kalau saya pribadinya berpikir kalau kerudung itu kan emang salah satu kalau di muslim itu salah satu kewajiban salah satu kewajiban dan yang kedua kayaknya tuh lebih sopan lebih rapi gitu kalau ngeliat kalau misalkan ngeliat di nah ini apa ini IG saminya ikut live nanti ya kak jadi kalau misalkan ngeliat tuh jadi lebih sopan lebih anggun jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang lain tuh bisa apa ya jadi kayak misalkan ada yang minta dangdut atau sampai kayak bikin kerumunan atau apa kayaknya orang tuh lebih kagok gitu mungkin ya oke oke maksudnya maksudnya tanpa tanpa underestimate dangdut dan lain-lain emangnya ya kalau ini ya oh bukan bukan-bukan kayak gitu maksudnya lebih ke lebih ke maksudnya berarti kagiki lebih ke punya prinsip lah kalau penyanyi itu di isami harus pakai kerudung lagi itulah ya prinsip itu tapi mungkin buat pengantin sendiri itu tuh jadi mungkin jadi nilai oh ini ciri hasami kayak gitu dinilainya seperti itu gitu ya itu mah jadi point plus ya jadi kalau kita punya kalau kata saya sih man kalau kata saya ya point plus point plus dan salah satu juga mungkin ada beberapa kan klien kan yang minta nggak pakai kerudung akhirnya nggak deal kan sama sami dan resiko juga mungkin point plus dan resiko yang kita ambil lah gitu lah ya betul betul makanya ada beberapa ya itu beberapa klien nggak masuk juga gitu tapi kan emang jadi kita tahu juga jadi pasarnya dimana emang kayak gitu mungkin ya dan sampai saat ini masih masih dilakuin itu teh Alhamdulillah istiqomah ini mas kita sampai dulu ada ini yang ada mas Giani ini bisnismen juga nih bisnismen suka ini nih udah apa iphone iphone jualan terus yang masih gabung lagi ini pak dosen IG saminya ikut live nanti ya kak bareng sama kakak ya kalau mau nah mak kita balik lagi ke yang masalah jualan berarti kalau yang didengerin dari tadi Mang Awong bilang harus ada produk dan lain-lain berarti itu mungkin kalau bisa dikatakan itu inovasi ya maksudnya salah satu inovasi karena gini kan logika sederhananya gini setiap baju kan baju itu kan bentuknya pasti kayak gini lah rata-rata ya anggaplah maksudnya anggaplah Sami juga maksudnya produk produk Sami yang ditampilkan nanti ketika weddingnya atau produknya itu kan rata-rata sama nih dengan musik entertain apapun cuman yang dibedain mungkin kalau Sami pokoknya timnya lima atau pake apa gitu cuman itu aja inovasi-inovasi disitu aja tapi secara secara garis besar apa namanya tampilannya sama gitu baju gitu loh cuman ada ini ada warna apa terus ditambahin apalah gitu itu inovasi yang harus temen-temen owner atau temen-temen yang mau bisnis musik ini yang harus kalian cari gitu loh karena sebenernya gini tampilan berarti ya kenapa? berarti lebih ke tampilan engga maksudnya ya apapun itu mau tampilan kayak mau lagu yang dibawakan maksudnya ini tugas besar dari para dari para pembisnis musik gitu kalau kata saya sih yang motabeknya gini loh kalau jadi klien itu yang penting maksudnya yang pertama kalau klien itu kan ada beberapa tahap ya ada ada yang high ada yang middle dan ada yang low bener gak sih? nah yang pertama itu yang harus kita rembukan di awal itu kita mau masuk ke pasar yang mana nih? ke pasar yang tengah bawah atau atas gitu jadi itu pasti beda pasti salah satu bedanya mungkin secara format musik juga pasti jadi beda yang kedua lagu-laku yang dibawakan pasti beda juga gitu loh nah ini tujuan yang harus ditetapkan dari awal gitu dulu kan kita sempat sempat punya apa ya kita sempat ngerasakan lah ya di atas di bawah dan di tengah sampai sekarang kan pernah pernah tahu juga bedanya seperti apa gitu ya yang yang kejadian yang petir tor itu kan salah satu yang oh ternyata emang kalau di level 1 itu kita harus bener-bener ya apa namanya tantangannya juga beda memang jelas jelas beda banget gitu loh jadi banyak pun bukan merendahkan yang di tengah atau di bawah atau gimana sih cuman maksudnya tantangannya beda di tiap di tiap level ini beda gitu maksudnya semakin tinggi semakin kita harus mempersiapkannya bener-bener luar biasa juga gitu effort yang digunakan juga luar biasa juga gitu nah yang saya yang saya alamin ya waktu saya masih apa namanya masih full time di di samim pokoknya kayak gitu oke jadi ya kalau saya sih pribadinya menentukan pasar itu selain dari niat menentukan pasar juga yang paling harus utama karena gini kita jualan tapi kita gak tau jualan baju ini itu buat siapa loh buat kalangan atas bawah atau tengah jadi itu penting juga dari awal target marketnya harus jelas nih jadi biar nanti biar nanti setelah target market kita bisa nentuin nih gitu kita mau di arah mana nih gitu dan itu penting rata-rata gini ini kan kita ketahuan kenapa saya sama Kang Kiki bisa sharing karena kita punya pengalaman punya experience ya dan mudah-mudahan buat Mas Giani maksudnya Mas Giani yang setahu saya Mas Giani tuh punya entertain lah sama Yuda dan kawan-kawan ya glora glora nah harus yakin bener dosen juga punya dosen kita juga ya maksudnya apa namanya sekarang lebih menjamur lah emangnya jadi mungkin karena peluang bisnisnya tinggi juga gitu jadi maksudnya peluang bisnis tinggi masih maksudnya masih ada harapan gitu lah ya banyak kenapa enggak kalau kita buat sendiri gitu cuman maksudnya kalau saya pribadi ya Kang Giki setelah saya bikin sami sama Kang Giki otomatis nih job pribadi saya nurun setelah hampir 90% lah orang yang ngajak itu ya ngapain juga ngajak ngajak orang yang udah punya musik sendiri kemungkinan besar kan pikirannya seperti itu ya Kang Giki punya punya sami saya punya kayu kustik kenapa saya harus ngajak Kang Giki nanti kayak sami dong musik saya kayak gitu lah betul dan itu resiko yang yang harus diambil oleh setiap player yang mau hijrah ke jadi owner gitu atau jadi pembisnis gitu sih tapi ini balik lagi ke yang kalau yang bikin entertainment itu kecenderungan gak diajak yang lain itu berarti kayak menganggap saingan atau bukan secara tidak langsung seperti itu sih pasti kompetitor kan jadi kompetitor kan dan alhamdulillah maksudnya ya maksudnya alhamdulillah tapi kalau di Bandung kan yang bikin entertainment itu kan teman-teman juga jadi ya bisa saling support lah ya iya saling support saling support lah nah dulu kan kita sampai menentukan player itu agak maksudnya agak selective ya emang pas dulu kita bikin dari mulai gak cuman dari skillnya aja kadang kita berpikir kan dari yang pertama adalah attitude juga dan lain-lain nah malah kayak kita tuh ngambil yang istilahnya apa ya jadi basicnya udah bagus tapi pengalamannya belum banyak sampai kita bikin kayak yaudah sampai bagus lah istilahnya nah menurut tanggapan mungkin sama atau enggak kita nih tanggapannya misalkan kita nih dari Sami dari awal misalkan kita anggap player player apa gitu player piano lah anggap lah atau penyanyi gitu dari awal kita ya awal dari Sami terus udah mulai bagus terus dipenuhi sama orang terus enggak di Sami-nya jadi padat maksudnya pas kebetulan ada Sami jadinya enggak bisa nah itu gimana ya dari dulu sampai sekarang kita kan enggak pakai gitu maksudnya gini iya ya buat teman-teman juga ya buat Gian kalau Gian nanti mau bikin entertain maksudnya mau diseriusin entertainnya gini ternyata yang dari awal itu gini kita dulu sebenarnya enggak punya pikiran bahwa tim itu harus hanya di kita main karena kita belum bisa ngejanjiin apa-apa gitu maksudnya ngejanjiin apa-apa itu dalam artian kita enggak bisa menungin tanggal juga Sabtu-Minggu full gitu ya tiga kali pagi sore siang pagi sore siang pagi sore siang ya maksudnya 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 itu dalam artian yang pertama yang harus kayaknya nih kalau kita punya ilmunya dulu gitu kayaknya kita harus punya tim yang benar-benar hanya main di kita deh benar jadi dari awal itu kayak kita punya perjanjian apapun itu caranya maksudnya mau digajih atau gimana itu balik lagi ke masing-masing owner tapi kita harus punya satu tim yang benar-benar hanya main di kita dan itu pentingnya gini loh ketika ada klien yang minta Akiki pengen penyanyinya yang ini ya penyanyi A tapi ternyata penyanyi A ini tuh udah banyak banget nih jobnya dan akhirnya aduk eh maaf si Tete ini atau si A ini udah ada jadwal nah kan itu kan jadi pertanyaan nih jadi pertanyaan dalam artian wah pokoknya penyanyi Sabi ya itu ternyata main di nah itu mungkin jadi yang harus kayak ginilah yang harus jadi patokan itu kita harus punya tim yang solid yang benar-benar hanya di kita mainnya gitu dan ini penting banget loh temen-temen punya produk yang kayak gini itu penting banget ternyata dan kealaman kan sama kita ya jadi maksudnya betul ketika maaf notabene kita ngerekrut penyanyi yang attitude-nya bagus dari awal nih dia pake gerundung dia bagus juga suara dan lain-lain attitude-nya baik juga ternyata setelah sekian lama main sama Sami ternyata dia kan jadi hype nih maksudnya nyanyinya jadi lebih bagus lagi attitude-nya jadi lebih bagus lagi dan tidak tidak menutup kemungkinan kalau ditawarin sama musik entertain lain kan itu bukan hak kita juga untuk ngelarangkan bener gak sih betul-betul jadi maksudnya alhamdulillah juga kalau saya pribadi ya alhamdulillah ternyata anak-anak yang suka main sama Sami ternyata jadi laku juga di yang lain alhamdulillah kalau saya pribadi sih cuman dari segi bisnis ternyata ini jadi satu kendala juga gitu loh begitu sih bener gak sih ya jadi kalau pokoknya kita tahu ilmunya dulu kayaknya Sami bakal ngerekrut tim yang bener-bener hanya main di Sami mungkin mungkin sih ya gitu nah kecederungannya mungkin kalau di Bandung tuh emang agak susah sih memang kalau yang kayak gilet ya beda lagi dengan di daerah kayak misalkan di Tasik kalau di Tasik tuh jadi kayak band tuh dibikinnya kayak band gitu kan jadi lebih banyaknya jadi band A band B band C jadi ketika band A mau pake yang band B itu ya ada perasaan apa ya oh itu mah ada band B jadi identitas banyak ngajakkan band lain gitunya gitu lah sudah namanya paling kalaupun pake mungkin player yang lainnya lah misalkan ini karena sakit bisa minjem ke yang B kayak gitu kalau di Bandung lah emang kayaknya emang kalau yang jadi emang bener-bener bebas juga gitu jadi emang terus gini terus gini pokoknya logikanya gini saya pemain piano nih di Sami sami ngasih tanggal hari Sabtu aja hari Sabtu pamanya terakhirnya hari Minggunya kosong terus ada yang nawarin entertain lain otomatis kan secara tidak langsung pasti diterima lah gitu loh karena saya player karena saya player disini saya bukan anak band Sami tapi saya player Sami bukan band Sami beda kan ya kata tadi kalau saya pribadi mungkin saya Kiki dan ada beberapa temen yang notabene hanya main di Sami kita nganggap bahwa Sami itu band saya bukan saya pegawai bukan saya player di Sami ngerti ya emangnya bedanya ya ngerti mungkin buat buat beberapa owner musik kalau mau bertahan maksudnya bukan bertahan dalam artian tidak mengalami yang kita alami emang mungkin istilahnya lebih katanya eksklusif kali ya jadi pemainnya itu namanya juga kayak The Massive lah pemainnya Noah tapi si player buta ganti tiap minggu eksklusif itu Noah gitu kan logikanya gitu kan itu Noah Ariel tapi Nas Nas si David pemain keyboard jadi sah si Gali minggu hari si David kan jadi Noah atau entertain jadi gitulah maksudnya kan bener logika ya logika pasar ini obrolan terlalu dapur sih mau ini lamunan di upload di Youtube itu terlalu terlalu lumayan kerasi tapi maksudnya gini ini kita membuka yang kita alami ya tanpa maksudnya kita gak ngobrolin dapur orang lain kita kita hanya sharing dapur kita pribadi gitu loh betul yang mudah-mudahan ini jadi salah satu oh jadi kalau temen-temen yang ada yang nonton nanti di Youtube kalau di share sama kaki ini ada jadi satu ilmu buat mereka bahwa bikin entertain itu kalau di dapurnya itu harus seperti ini dulu gitu gak apa-apa oh gini oh maksudnya gini ada beberapa pembisnis kayak dia dia ngeluarin resepnya resepnya maksudnya resep makanan itu dia upload gitu di Youtube-nya di blog-nya di web-nya karena mungkin tujuannya biar orang-orang itu bisa mengikutin gitu kalau saya pribadi tujuannya gak apa-apa juga gitu loh gak masalah juga jadi mungkin gini ya jadi yang bagusnya diambil yang gak bagusnya mungkin berarti buangnya jadi walaupun maksudnya kalau misalkan kayak gitu memang berarti saran buat temen-temen yang saran buat temen-temen yang bikin entertain ketika ada player lebih baik ada istilahnya ada sesuatu kayak ada saran gak buat buat yang baru nih yang baru-baru gimana pokoknya nomor satunya tadi teh ya temen-temen jadi jangan jangan takut jangan terlalu banyak overthinking gitu bahwa wah kayaknya udah banyak deh musik entertain kita gak akan bisa kita gak akan bisa bertahan gitu ya jangan jangan maksudnya niatnya itu harus bener-bener yakin bahwa oh go aja deh kita bikin dulu eh assalamualaikum salam kita bikin dulu dengan cara maksudnya gini kalau inovasi terus bagaimana biar laku dan lain-lain itu kan bisa bisa belajar nih bisa tanya juga kayak ke Kang Pandu nih Kang Pandu ini bapak dosen yang notabene berhasil juga bisnis di dunia ini gitu loh entertain betul-betul dengan segudang kesibukannya tapi beliau masih bisa ngeluarin effortnya di sisi ini gitu loh berarti kan ya nanti kalau temen-temen ada yang pengen masuk dengan segudang oh aku tuh udah kerja di kantor mungkin teh sih bikin musik mungkin pasti mungkin asal baik kayak gitu betul-betul ini kebetulan nih ada ada bapak Pandu yang tadi kita obrolkan itu yang kita obrolin yang eksklusif itu ya kayaknya udah menempuh jalur yang bagus kayaknya bapak Pandu ini ya ya maksudnya step yang awal yang tadi udah dilakukan oleh bapak Pandu gitu stepnya udah udah betul udah-udah bagus lah kita ya mungkin temen-temen juga bisa mengikuti juga apakah baru nongol atau tidak jadi gini loh maksudnya gini Kang Pandu tadi tadi jadi maksudnya saya sama King Gigi itu sharing tentang pengalaman bikin sami ternyata ada yang kita obrolkan itu bukan pencapaian ya tapi kendala-kendala yang harus diperbaiki oleh para pemilik atau yang mau belajar bikin entertain ini jadi alhamdulillah maksudnya walaupun dapur tapi gak apa-apa kita sharingnya mudah-mudahan jadi pelajaran buat temen-temen berarti saya jualan sambil bikin musik entertain bisa ya bisa banget bisa banget cuman lagi dagang makanan gitu ada yang ngajak ketemuan pengen takumah acarana gitu maksudnya ada dua laksmi musik ada di laksmi musik nah ini teh dewi ini salah satu yang berjuang dari awal sampai ke beliau itu jadi apa ya namanya jadi penyanyi yang sekarang top chart di atas lah gitu penyanyi wedding di Bandung siapannya gak kenal ya iya iya maksudnya saya tau banget nih teh dewi itu dari SMA tau banget pas masuk ke pas lagi latihan masih dikucir dua itu ya memang kayak Dora nah Mas UJT Mas UJT teh dewi kan sekarang jadi ikut juga terjun meramaikan ya meramaikan dunia peronoran musik nih nah mungkin Mas UJT yang tadi kita obrolkan di awal itu mungkin bisa jadi ya maksudnya kalau ada yang bagusnya bisa diambil oleh teman-teman ini gitu semangat aja teman-teman yang mau bikin musik jangan kagok kayak aduh aku gak enak sama Kang Giki bikin gak apa-apa hajar aja hajar hajar suganma ayah sarebun apa namanya cuman yang yang harus dipikirkan itu adalah gimana supaya kita tetap bisa bertahan di bisnis ini gitu aja sih kalau maunya kalian kalau kalian yang saya mau nyipulin ya dari obrolan kita tadi dari awal sampai akhir ternyata kalau kita obrolkan barusan ketika dagang itu adalah yang pertama itu adalah ada dua hal yang penting yang pertama nilai nilai itu dalam arti klien itu mau bayar mahal tapi dapatnya juga emang bagus gitu maksudnya penawarannya yang bagus kita bayar bayar barang mahal kita harus dapetin barang yang original juga yang bagus ya betul yang pertama itu tentang masalah nilai yang kedua adalah inovasi yang tadi ya yang kita bicara itu kan inovasi bener-bener dan yang gak kalah pentingnya itu yang tadi tadi memang bilang tuh komunikasi betul gak ada yang lebih salah satu hal penting karena ada yang mahal juga tapi kok banyak jawabnya mungkin komunikasinya lebih bagus ya kalau kita komunikasinya cuman cuman kalau ada yang chat nanya price list kita ngejawab misalkan cuman harganya segini udah aja beres mungkin kalau yang lain tuh sampai ada pendekatan-pendekatan yang lain sampai jadi banyak kayak diajak ketemu kayak diajak ketemu eh boleh gak kalau kita ngobrolnya langsung aja di cafe ini itu kan salah satu pendekatan yang walaupun keluar effort tinggi memang effort tinggi itu ada waktu tenaga pikiran uang juga tapi pasti goal gitu kemungkinan goal senyata pasti gede gitu kalau kayak gitu tapi dulu kita kayak gitu loh ya bener ya ya sempat-sempat awal obrolannya di DM terus langsung pindah ke WA di WA intens sampai ketemu dan deal gitu rata-rata seperti itulah dulu kalau dulu ya ya mungkin jadi ada lebih lah ya komunikasinya lebih bagus lagi ya itu aja paling hari ini makasih banyak-banyak nih ada pertanyaan nih ada pertanyaan nih boleh di share gak awal mula yang harus dipersiapkan ya tadi Tia Basok KDD Basok KDD ini mau merambat ke dunia entertain ya Basok KDD entertain ya awal mula yang nah ini bagus nih pandu apa nih musik yang tertempat amin aduh ini mah pandu juga lebih keren lah dari kita ya emangnya amin amin tapi ini jadi doa ya mudah-mudahan mudah-mudahan keren lah ya mudah-mudahan dan bertahan intinya bertahan sih Kang Pandu Kang Kiki yang penting mah dengan struggle yang seperti apapun yang penting tetap tetap punya job maksudnya standarnya kan gini ya kita bertahan atau gak itu kan dari job ya temen-temen dari job betul dari maksudnya itu jawabannya jualannya gitu loh saya yakin kalau maksudnya kayak Kang Kiki sama Kang Pandu itu kan kompetitor ya kompetitor Kang Kiki dengan samimusiknya Kang Pandu dengan Kenannya tapi tetap tetap berkomunikasi dengan baik tetap sharing dengan baik dan ini yang paling penting itu gitu-gitu jadi walaupun kita jualan di dunia yang sama tapi kita tetap bersilaturahim dengan baik kadang sharing juga curhat kayak tuh orang kayak job bulannya seetik entah sebenarnya kayak gitu itu kan asa asa aneh gitu kalau di kompetitor tapi sebenarnya ini yang bikin kita jadi bertahan tuh kayak gitu betul-betul jadi yakin bahwa rejek itu gak kebalik ya emang gak akan ketukar gak akan diambil orang juga gitu kalau rejek itu saya yakin rejek itu udah ditakar masing-masing dan kemungkinan besar gak akan diambil orang santai aja ini ada guru saya Ustadz Ion nih ini guru saya guru spiritual lah ya guru dagang saya guru apa Pak Ustadz nih di Lampung beliau punya pesantren disana wah Masya Allah mantap halo aduh ini mulai banyak tapi katanya mau udah nih keburu sama IG-nya dimatiin kan ada maksimal waktu ya mungkin next time gak apa-apa ya maksudnya kita nanti sharing lagi aja lah sama Pak dosen Kang Pandu atau enggak sama Kang Johan berempat gitu kita ngobrolin juga ya sekedar siatu lahim lah siatu lahim kita kan ketemu juga jarang juga emangnya ya ya Tuhun nih emang Nuhun Pisan ya Nuhun Pisan siap Nuhun Pisan Nuhun Pisan udah-udah sing terjadi kabur saya rehat saya rehat semuanya saya rehat amin Nuhun semuanya Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum